Polisi mengamankan kakek berusia 65 tahun diduga tersesat dan hendak diantarkan pulang ke tempat asalnya. Namun, petugas kesulitan berkomunikasi setelah mengetahui kakek dalam kondisi tunawicara. Polisi juga menemukan uang 43 juta rupiah dengan berbagai pecahan. Uang tersebut dibungkus plastik dan disemunyikan sang kakek dalam sarung yang dipakainya. Selain uang puluhan juta rupiah, kakek ini juga membawa pakaian, air mineral, dan nasi bungkus. Sebelumnya, pria tersebut ditemukan warga di sebuah majid di Kelurahan Gerunung, Kecamatan Playa, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, Kepala Lingkungan Tenganan mengantar sang kakek ke Maposek Playa. Dari depan sosial bahkan, jadi saya serahkan di sana apa yang dibawa karena saat ini sebenarnya paling putih. Itu baju aja tiga setel, uangnya setelah kami hitung 43 juta 101 ribu. Air minum, garmada tanggung, satu buah tar, sama sebuah persenasi. Itu masih ada di tahan-tahan basah. Sementara, polisi belum memperoleh alamat pasisan kakek, termasuk penjelasan terkait uang yang dibawanya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, INews melaporkan.